Papua Nugini dikenal sebagai salah satu negara paling mencekam dan mengerikan di dunia dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta menarik dan kondisi kehidupan di negara tetangga kita yaitu Papua Nugini. Tapi sebelum itu mari sama-sama dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan seputar Nusantara dan dunia. Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan daerah dengan salah satu provinsi Indonesia yaitu Papua. Luas wilayah Papua Nugini sebesar 462840 km persegi atau jika dibandingkan dengan provinsi di Indonesia, luasnya hampir sama dengan Pulau Sumatera. Negara ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam guys, tapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit. Pada Maret tahun 2006, Komisi PBB menyerukan agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kondisi sosial dan ekonominya masih sangat tertinggal. Akhirnya, Papua Nugini masuk ke dalam kategori negara miskin di mana data yang dirilis oleh PBB menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk Papua Nugini memiliki pendapatan kurang dari 1 dolar atau setara dengan 14.000 rupiah per hari. Melansir dari indeks kejahatan di dunia, Papua Nugini berada di urutan kedua dengan angka kriminalitas mencapai 80,79. Kejahatan di Papua Nugini sebagian besar dipicu oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah. Kota-kota besar di Papua telah menjadi titik panas berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, pembajakan, perampokan, penyerangan seksual, hingga pembunuhan. Sehingga jika ingin berkunjung ke negara ini harus mempertimbangkan aspek keamanan juga guys. Port Moresby menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Papua Nugini. Negara ini sebenarnya sangat kaya akan sumber daya alam seperti yang disinggung di awal, meliputi cadangan mineral seperti minyak bumi, tembaga, dan emas, serta komoditi perkebunan kopi yang cukup bernilai. Akan tetapi karena kondisi bentang alamnya yang sangat rumit, proses eksplorasi tidak bisa dijalankan secara maksimal. Sehingga membuat perekonomian di negara ini masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Keluar dari berbagai aspek negatif yang kita bahas tadi, ternyata Papua Nugini juga memiliki segudang hal menarik untuk dikaji nih guys, baik itu kondisi alam serta keragaman budaya yang ada di Papua Nugini. Dikutip dari berbagai sumber, ternyata Papua Nugini memiliki seribu suku dan 820 bahasa daerah yang digunakan. Dan secara resmi, Papua Nugini menyandang gelar negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Jumlah ini merupakan 12% dari seluruh bahasa yang ada di dunia guys. Wah menarik juga ya! Itu saja video kali ini guys, komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!